Tujuh warga Israel membelot dan ditangkap karena diduga bekerja sama dengan Iran. Mereka disebut menjadi mata-mata Iran dengan membocorkan informasi terkait markas pasukan pertahanan Israel dan lokasi baterai sistem Iron Dome. Dikutip dari The Times of Israel, polisi dan penyidik Shin Bet menemukan tujuh warga Israel melakukan serangkaian tugas berbeda. Adapun mereka menjalankan tugas untuk badan intelijen Iran. Bahkan ketujuh warga Israel berhubungan dengan agen Teheran. Sebagai imbalan, tujuh warga Israel dibayar ratusan ribu dolar. Menurut Jaksa, mereka sudah menjadi mata-mata Iran selama dua tahun. Warga Israel ini merupakan warga Yahudi di Haifa dan wilayah utara. Para tersangka dituduh memotret dan mengumpulkan informasi tentang pangkalan dan fasilitas IDF. Termasuk markas pertahanan kiria di Tel Aviv dan pangkalan udara Nefatim serta Ramad David. Tak hanya itu, mata-mata Iran ini disebut melaporkan terkait lokasi baterai Iron Dome Israel.